yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel World Warrior Oke jadi di video kali ini guys ya berhubung game Ultraman Legend of Heroes server China itu udah rilis update-an versi barunya jadi di video kali kita bakal sedikit ngebahas update-an inilah ya update-an kali itu ada apa aja guys ya oke nah kita langsung aja masuk ke videonya jadi untuk update kali ini guys ya itu ada tambahan banyak banget event menarik karena update kali ini bertepatan dengan ulang tahun dari gamenya yang kelima ya dan tentu saja disini ada karakter yang sudah kalian tunggu-tunggu itu karakternya Ultraman deker dan tentunya karakter ini bisa kalian dapetin secara gratis guys ya ada nggak perlu ngerogoh kocek sama sekali kalian tinggal menjalankan misinya Oke kita mulai dulu dari event yang perayaan ulang tahun gamenya guys ya jadi seti ini guys ya eventnya ini setiap kali kalian login ya selama tujuh hari ini kalau gua nggak salah ya ada 16 hari pokoknya ya tiap hari kalian login aja ini sampai lima hari kalian bisa ngeklaim hadiah setiap harinya ya kemudian ini untuk yang bagian top-up ini nggak usah kalian lewatin aja kemudian yang ini kalian itu ya mentok-mentok kita cuma bisa ngambil yang bagian awal aja kalau bagian tengah ini itu fokusnya untuk yang ini guys ya VIP satu ya kalau yang ketiga ini VIP 5 baru bisa ngeklaim ya kemudian disini ini gue juga masih agak bingung ya nanti bakal gua jelasin di video belum mendatang lah ya kita coba dulu jadi sini kalau kalian mainnya nanti kalian bakal dapat poin poin itu nanti bakal keisi dan kalian bisa ngeklaim hadiah-hadiah dari peti emasnya ini guys ya hadiahnya itu lumayan ya cuma ya dapetin poinnya itu yang agak susah kemudian disini seperti biasa ya itu untuk yang yang bagian top-up jadi kita lewati saja kemudian disini itu setiap harinya guys ya kalian bisa manfaatin yang namanya gajah gratisan yang dikasih sama pihak gamenya ya walaupun ya atau sendiri kalau kita ngegajah gratisan otomatis dapetnya kagak bagus-bagus amat gitu ya Oke itu untuk yang perayaan 5 tahun gamenya agak sifatnya ya kemudian yang utama disini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu gitu guys ya ini adalah misi untuk mendapatkan kartunya Ultraman deker jadi deker disini bisa kalian dapetin secara gratis dengan kalian memainkan misi-misi yang tersedia di sini ya Nah di sini kalian nanti bakal ngumpulin card Holdernya si deker ya nanti kalau udah sampai jumlah tertentu kalian bisa ngeklaim si hero sharenya ini jadi ya kesempatan menghadapi si deker ini jauh lebih mudah dan dapetinnya itu pun enggak susah-susah banget ya kecuali nanti mungkin skin yang lainnya itu barulah ya kita dikerjain kayak Ultraman Z kemarin kan kita dikasih gratisan gitu guys ya tetapi abis itu baru dia keluar premiumnya gitu ya Oke kemudian di bagian shop ini tidak ada perubahan sama sekali guys ya yang berubah di sini itu mana ya bagian gue agak lupa itu ngaksesnya karena jujur guys gue udah lama gak main ini game satu ya bukan ini sorry sorry ini dia eh bukan juga eh iya gua agak lupa ya kita udah kesampingan aja lah ya kita mungkin masuk ke bagian karakter jadi di pembaruan update kali ini guys ya itu ada tambahan dua karakter baru yaitu utraman deker plus si griza ya sedangkan utraman Z itu dapat skinnya yang si delta raceclaw ya kalau untuk asetnya disini karena dia gunain aset dari si Woge ya alias Ultraman World of Galaxy jadi untuk skill-skillnya tidak terlalu jauh berbeda jadi kita bakal review secara cepat ya guys ya Oke ini untuk basic attack seperti biasa ya Z nya bakal ini kayak ngerentangin tangan kemudian ngecakar musuhnya ya skill 1 bukuan cepat skill 2 kita kasih tembakan skill 3 Oke nice skill 3 sih sebenernya yang paling keren ya kita kasih sejum kosen Oke nice wah ini ini kayak ngebug di ini ya jit Ultimate Final zaman dulu ya kalau kalian ya udah lama main game pasti tahu ya karena kita kalau ngekosen ini kayak agak berhenti-berhenti gitu ya durasinya kemudian kita lanjut skill 2 set oke skill 3 nice kita suka sini tebasan nya oke itu untuk Z ya kita bakal lanjut ke karakter selanjutnya yaitu versi Griza untuk si Decker nanti temen-temen bisa cobain langsung ya karena ya kita pasti bisa dapetin dengan mudah ya Nah untuk Legend of Heroes disini kalian enaknya ya tentu saja nggak perlu login pakai main akun ke widget ataupun si QQ nya gitu ya jadi kalian otomatik download aja langsung dari 4399 udah bisa di mainkan ya cuman ya kalau yang ngebeda dengan sama versi global ya itu di bagian yang 4399 ini itu iklan yang buat dapetin diamond sama XP segala macem itu diilangin guys jadi kita bener-bener disuruh grinding pakai usaha sendiri jadi bener-bener nggak ada dikasih kemudahan dari nonton iklan gitu ya jadi buat dapetin diamond pun untuk sekarang ya itu jauh lebih susah daripada versi yang dulu ya Oke ini dia Decker guys kita sambil megang si Ultra Dual Slot nya ya kita langsung cobain nanti buat temen-temen udah nge-unlock si Decker bisa komen aja di bagian komentar guys ya skill satunya ini kalau jujur ya ini mirip sama skill satunya si Ultraman Trigger yang di UOG ya kalau di si Trigger itu nembakinnya sebanyak 3 kalau nggak salah ya kalau di sini si Decker nya cuma nembakin satu ya kemudian skill 2 toncok biasa banget sih sebenarnya skillnya guys ya tidak ada yang spesial ya berhubung karena ini adalah karakter gratisan jadi tentu saja dibuat dengan lebih simpel guys ya tapi untuk efek animasi skill Ulti 1 sama Ulti 2 lumayan kece lah guys ya Oke event tadi sudah selesai dijelaskan kemudian si Decker nya udah kita jelasin mungkin skinnya ini ya skinnya cara dapetinnya Oke seperti biasa ini kita kudu tukerin pakai ini ya tapi gua nggak tahu ini skin yang satu ini bisa didapetin atau enggak lewat yang bagian skin sini ya mungkin sih kalau skin baru kayak gini belum masuk ya jadi otomatis kudu manfaatin eh berbayar lagi begitu ya kemudian untuk Griza kita coba Griza juga sama ya jadi ada kemungkinan dengan dua karakter ini belum masuk ke bagian eh gaca-gacanya ya ada si Galaxy samanya kalau untuk Legend of Heroes tentunya gamenya ini jauh lebih ringan guys ya daripada war of Galaxy war of Galaxy makin update makin berat ya Nah jadi manfaatin lagi saya waktu eventnya ini dengan baik karena dalam tujuh hari kalau misalnya kalian enggak selesai namatin semua misi-misi dari ini si dekernya otomatis kalian mungkin cuma ngumpulin sampai bintang 5 ya tapi itu pun udah lo men oke gitu ya karena karakternya dikasih cara gratis dan disini eh misi-misinya sih tidak ada yang mengharusin kita top up ya dari yang gua lihat ya cuma ya perlu ngabisin ini jumlah diamond tertentu kayak yang misi ke ini eh itu harus ngabisin 500 diamon gitu guys ya sedangkan kalau misalnya kita baru main itu buat dapatin diamonnya setengah mati susahnya itu biasanya oke mungkin segitu aja guys untuk penjelasan kali ini semoga video bisa menghiburkan semua dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu setiap video yang kita ketemu lagi di video selanjutnya salam gamers adieu sub indo by broth3rmax